Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, perkenalkan nama aku Ramadona Fitri dengan NPM 2181-1064 Aku mahasiswi semester 2 Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau Disini aku akan menjelaskan sedikit tentang apa itu ketertarikan interpersonal Baiklah, langsung saja kita masuk ke materinya Disini aku akan menjelaskan tentang definisi ketertarikan interpersonal teori-teori ketertarikan interpersonal faktor yang mempengaruhi ketertarikan interpersonal definisi cinta dan juga faktor terjadinya cinta Baiklah, yang pertama kita akan masuk ke definisi ketertarikan interpersonal Apa sih ketertarikan interpersonal itu? Menurut Brigham, tahun 1991 ketertarikan merupakan suatu proses yang dengan mudah dialami oleh setiap individu tetapi sukar untuk diterapkan cenderungan untuk menilai seseorang atau suatu kelompok secara positif untuk mendekatinya dan untuk berperilaku secara positif Ketertarikan interpersonal merujuk pada suatu sikap mengenai orang lain Evaluasi interpersonal semacam itu berada pada suatu dimensi yang bergeser dari suka hingga tidak suka Setiap orang akan disukai oleh beberapa individu dan tidak disukai oleh individu lainnya Menurut William, ada tiga dimensi hubungan interpersonal Yang pertama, need of inclusion atau perasaan sebagai anggota dari suatu kelompok Terbagi menjadi tiga Under social Contohnya seperti minder menarik diri dan juga tertutup Kemudian ada social Contohnya seperti tahu situasi dan juga kondisi Yang terakhir ada over social Contohnya seperti over acting Yang kedua, ada need of control atau kebutuhan untuk mendominasi dan dominasi Terbagi menjadi tiga, ada abdikret ciri-cirinya yaitu penurut Kemudian ada demokrat Ciri-cirinya memiliki kemampuan yang kuat Dan yang terakhir ada autokrat Ciri-cirinya mendominasi suatu kelompok Yang ketiga ada need of affection atau kasih sayang Terbagi lagi menjadi dua, yaitu under personal atau membuat jarak dengan orang lain menolak bantuan orang lain Yang kedua ada personal independent atau tidak bergantung pada orang lain Repeat exposure adalah kontak yang terjadi secara terus menerus dengan sebuah stimulus Zhajong menyebutkan bahwa secara umum kita berespon dengan paling tidak sedikit rasa tidak nyaman ketika kita bertemu dengan siapapun atau apapun yang tidak dikenal atau tidak familiar bagi kita Stimulus yang baru dan menakutkan secara bertahap dapat menjadi aman dan dikenal Wajah yang dikenal atau familiar tidak hanya dievaluasi secara positif namun juga menyebabkan aktifasi otak yang mengindikasikan respon emosi yang positif Namun demikian jika dari awal emosi yang terkembang adalah sangat negatif maka repeat exposure tidak akan berarti apapun Bahkan repetisi pertemuan dengan stimulus akan semakin memperburuk emosi negatif yang dirasakan Ketertarikan menghasilkan hubungan dekat Tringuler Theory of Love yang diajukan oleh Sternberg pada tahun 2001 Ia menyatakan bahwa cinta mempunyai tiga komponen dasar Yang pertama ada intimasi atau hubungan dekat Rasa kedekatan dan pertautan menambah bahwa keintiman mengacu pada kehangatan kedekatan dan berbagai dalam sebuah hubungan Yang kedua ada passion atau keinginan Rasa ingin bersatu dengan orang lain Yang terakhir ada komitmen atau tanggung jawab Keputusan untuk memelihara hubungan dalam jangka waktu yang sangat lama dan mengacu pada niat untuk mempertahankan hubungan meski dihadapkan pada berbagai kesulitan Teori-teori ketertarikan interpersonal Ada beberapa teori yang bisa menjelaskan mengapa manusia bisa saling tertarik satu dengan yang lainnya Yang pertama ada teori kognitif Teori kognitif menekankan proses berpikir sebagai dasar yang menentukan tingkah laku Tingkah laku sosial dipandang sebagai suatu hasil atau akibat dari proses akal Jika seseorang berpikir bahwa orang lain dapat memberikan keseimbangan terhadap apa yang kita cari maka kemungkinan besar kita akan menyukainya Yang kedua ada teori penguatan Teori penguatan berusaha menemukan bagaimana ketertarikan datang untuk pertama kalinya Dasar teori ini cukup sederhana yaitu kita bisa mengambil contoh bahwa orang tertarik oleh hadiah dan ditolak oleh hukuman Maksudnya adalah semua ketertarikan antar pribadi diterangkan dalam hal belajar dimana untuk berhubungan secara positif dengan hadiah dan untuk berhubungan secara negatif dengan perangsang hukuman Kita kemudian akan lebih suka menjadi tertarik kepada orang-orang yang menghadiahi atau menghargai kita daripada orang-orang yang menghukum kita dengan kritikan atau menghina kita Yang ketiga ada teori interaksionis Teori ini dikembangkan di dalam situasi alamiah di mana suatu keputusan selalu dihubungkan kepada situasi sosial di mana seseorang menemukan dirinya Teori ini lebih menitik beratkan kepada ketertarikan antar pribadi sebagai suatu konsep Yang keempat ada teori-teori ketertarikan antar pribadi Terbagi menjadi dua yaitu social exchange theory dan juga equity theory Social exchange theory yaitu gagasan bahwa perasaan orang tentang suatu hubungan tergantung pada persepsinya mengenai hal positif Jenis hubungan yang mereka jalani dan kesempatan mereka untuk memiliki hubungan yang lebih baik dengan orang lain Equity theory yaitu gagasan bahwa orang akan bahagia dengan hubungan yang dijalaninnya Bila pengalaman rewards dan kontribusi antara dua belah pihak diperkirakan seimbang Menurut Barron dan Brain pada tahun 2008 Dalam melakukan interpersonal ada beberapa faktor yang mempengaruhi ketertarikan interpersonal Yaitu yang pertama ada faktor internal Terbagi menjadi dua Yaitu need for affiliation Atau kebutuhan untuk berinteraksi Menurut McClellan, kebutuhan berinteraksi adalah suatu keadaan di mana seseorang berusaha untuk mempertahankan suatu hubungan Bergabung dengan kelompok Berpartisipasi dalam kegiatan Menikmati aktivitas bersama keluarga ataupun teman Menunjukkan perilaku saling bekerja sama Saling mendukung dan juga konformitas Yang kedua ada pengaruh perasaan Seseorang akan lebih mudah berinteraksi dengan orang lain Pada saat kondisi perasaan kita sedang senang Dibandingkan jika kondisi perasaan kita sedang negatif Hal ini terjadi karena pada saat senang kita lebih terbuka untuk melakukan komunikasi Hal itu seperti humor dan canda tawa yang digunakan untuk mencairkan suasana dan memfasilitasi pertemanan Yang kedua ada faktor eksternal Faktor eksternal yang mempengaruhi dimulainya suatu hubungan interpersonal adalah Proximity atau kedekatan Kita cenderung menyukai orang yang wajahnya biasa Kita kenali dibandingkan dengan orang yang wajahnya tidak kita kenal Kemudian ada daya tarik fisik Kita cenderung untuk memilih berinteraksi orang yang menarik dibandingkan dengan orang yang kurang menarik Karena orang yang menarik memiliki karakteristik impositif Yang ketiga ada faktor interaksi Pada faktor interaksi ada dua hal yang perlu diperhatikan Yaitu similarity di similarity atau persamaan perbedaan Adanya persamaan dalam berinteraksi sangat disukai dan menyenangkan Akan tetapi di dalam perbedaan dalam berinteraksi juga sangat disukai dan menyenangkan Sehingga antara persamaan dan perbedaan dalam interaksi sama-sama disukai dan menyenangkan Kemudian ada reciprocal liking Faktor lain yang mempengaruhi ketertarikan kita adalah bagaimana orang tersebut menyukai kita Sehingga ketika disukai orang lain Hal itu dapat meningkatkan self-esteem atau harga diri Membuat kita merasa bernilai dan akhirnya mendapatkan positive reinforcement Sekarang kita akan masuk kepada definisi dari cinta Apa itu cinta? Menurut Barron dan Ben Pada tahun 2004 Cinta merupakan sebuah kombinasi emosi, kognisi, dan perilaku yang ada dalam sebuah hubungan intim Hatfield dan Barshade mengembukakan bahwa ada dua jenis cinta Yaitu Passionate Love dan juga Companionate Love Passionate Love atau cinta bergairah yang mencakup perasaan seksual dan emosi yang intens Cinta bergairah memiliki ciri-ciri yaitu Dalam hubungan, cinta seringkali emosi tidak terkenali Hubungan yang bersifat intens dan panas Suasana psikologi dalam keadaan bergejola Cinta bergairah ini biasanya mengarah pada aktivitas yang bersifat ketubuhan atau seksual dan eros Dan kebahagiaan berlebihan yang dapat mengurai kontrol rasionalitas yang normal dalam dirinya Sehingga, akibat dari cinta bergairah ini adalah ketagihan atau addicted to love Untuk selalu bertemu dengan pasangannya dan memenuhi cinta secara ketubuhan Bukan kebutuhan Selanjutnya, Companionate Love atau cinta keakraman Yang mencakup kehangatan, kepercayaan, dan toleransi afektif kepada orang lain Yang kehidupannya telah terjalin satu sama lain dengan mendalam Ciri-ciri cinta keakraman ini adalah Adanya kelekatan afeksi antara kedua pelaku cinta Terdapatnya nilai-nilai kesesuaian di antara kedua pelaku cinta Adanya iklim yang hangat menyebabkan saling memahami di antara kedua belah pihak Adanya suasana hati yang nyaman di antara kedua belah pihak dan pelaku cinta Faktor terjadinya cinta Dalam hal ini, seseorang menyukai atau tertarik dengan orang lain untuk menjalin hubungan khusus dengan orang lain Disebabkan oleh beberapa faktor Yang pertama, ada kedekatan Para ahli sosiologi menyipulkan bahwa banyak orang berhubungan atau menikah dengan pasangannya Karena mereka bertemu di sekitar wilayah hidupnya Dalam hal ini, orang tertarik dengan orang lain karena secara frekuensi mereka banyak berinteraksi dengan orang lain dalam wilayah hidup yang sama Contohnya, orang tertarik dengan orang lain dan kemudian menjalin hubungan interpersonal khusus dengan orang lain tersebut Dan dapat dicontohkan dengan orang-orang yang menjadi pasangan suami dan istri karena mereka hidup dalam kompleks perumahan yang sama Mereka kuliah pada jurusan yang sama dan mereka beraktifitas dalam organisasi yang sama Yang kedua, ada kemenarikan fisik Kemenarikan fisik dapat menjadi faktor penentu seseorang mencintai orang lain dan kemudian menjalin suatu hubungan cinta Hal ini terutama terjadi pada pria Banyak pria tertarik pada wanita karena penampilan fisik yang menarik Sedangkan wanita lebih tertarik pada pria karena penampilan kepribadiannya Ini terbukti dengan banyak fakta menunjukkan bahwa wanita cantik lebih mudah memperoleh teman kencan ketimbang pria yang berwajah tampan Selain penjelasan itu, pemilihan pasangan berdasarkan ciri-ciri fisik juga terkait dengan prinsip keseimbangan di antara kedua belah pihak Dan stereotip tentang penampilan penarik seseorang yang ada dalam masyarakat Yang ketiga, ada kesamaan dan kebutuhan saling melengkapi atau komplementer Seseorang menyukai atau mencintai orang lain bisa karena ia memiliki kesamaan atau keserupaan dengan orang lain Banyak pasangan yang memiliki kesamaan dalam nilai, keyakinan, sikap dan perilaku Lebih memilih kesempatan untuk menjalani hidup perkahwinan yang bahagia Yang keempat, seseorang mencintai orang yang mencintai dirinya Seseorang mencintai orang lain yang mencintainya Karena apabila seseorang dicintai oleh orang lain Maka terdapat semacam proses psikologis di mana seseorang merasa dirinya mendapat hadiah atau ganjaran Karena memperoleh cinta itu sesuai dengan teori kebutuhan Abraham Maslow Yang menyatakan bahwa manusia perlu atau ingin dicintai dan mencintai Apabila seseorang dicintai oleh orang lain Maka seseorang akan merasa dihargai Terjadilah peningkatan penilaian diri Merasa dirinya menarik dan merasa memperoleh penerimaan sosial Dan yang terakhir ada keuntungan yang diperoleh dari suatu hubungan Berdasarkan pada teori pertukaran sosial Yang mengacu pada hubungan yang bersifat timbal balik Maka orang akan mencintai orang lain Karena orang lain itu memberikan banyak keuntungan Yang signifikan kepada dirinya Keuntungan itu dapat bersifat fisik, psikologis, material, dan spiritual Apabila keuntungan timbal balik menjadi tidak seimbang Maka ada kecenderungan suatu hubungan interpersonal mengalami kerenggangan Dan akhirnya berhenti Dalam kehidupan sehari-hari Banyak laki-laki memilih wanita sebagai pasangannya Karena merasa mendapat keuntungan Berupa kebanggaan dapat bersama wanita cantik Di lain pihak, wanita cantik lebih memilih laki-laki Yang memiliki status sosial ekonomi lebih tinggi Karena banyak alasan yang menguntungkan dirinya secara sosial dan ekonomi Nah itu dia penjelasan sedikit mengenai ketertarikan interpersonal Semoga ilmunya bisa bermanfaat dengan baik Sekian yang dapat saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih